Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, welcome to English Class Nah, this is our first meeting, right? Nah, ini pertemuan pertama kita So, let me introduce myself My name is Desina Teman-teman bisa panggil ustazah dengan ustazah Desina atau Miss Desina saat di kelas Before we beginning our lesson, let's reciting basmalah together Yuk kita baca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman, nanti kalau ustazah sapa dengan good morning Dijawab dengan good morning Jika ustazah bilang atau berkata how are you? Teman-teman jawab I'm fine, thank you Seperti itu Teman-teman siap ya? Oke, kita mulai Good morning friends How are you today? Good Nah, teman-teman hari ini kita akan belajar tentang keriting Apa itu ustazah? Nah, pasti teman-teman pada bertanya kan? Oke, kita simak ya penjelasan berikut ini Oke teman-teman Nah, hari ini kita akan belajar tentang Apa? Greetings Yaitu Salam sapaan Iya Greetings Contohnya bimangnya bagaimana? Yuk kita simak percakapan berikut Assalamualaikum Hai How are you? Waalaikumsalam Alhamdulillah I'm fine Thank you What is your name? My name is Hasan Nah, itu tadi contoh Sebuah percakapan Mengenai Salam sapaan ya teman-teman Karena tadi menyapa Dan menanyakan siapa namanya Next Iya Ada muncul huruf nih teman-teman Iya Jadi kan kalian sudah tahu ya Hari ini kita akan belajar tentang Greetings Yaitu salam sapaan Yuk kita aja bareng-bareng ya Tulisannya bagaimana G R I I T I N T Dibaca Greeting Ya Greeting artinya Salam sapaan Dalam salam sapaan Banyak sekali macamnya teman-teman Yuk kita simak Tirukan bacanya setelah ustadah ya Hello Hello Jawabnya adalah Hello Ada hi Hi How do you do How do you do Jawabnya juga How do you do Next How are you Nah Kata tanya ini Seperti Contoh percakapan di depan tadi ya Artinya adalah Kita baca sekali lagi dulu How are you How are you How are you How are you Bagaimana kabarmu Jawabnya I'm fine Thank you I'm fine Thank you Saya baik Terima kasih Next What is your name What is your name Artinya Siapa namamu Jawabnya bagaimana My name is My name is Namaku Ya Jadi kalau ditanya Siapa namamu Dalam bahasa inggris adalah What is your name Jawabnya adalah My name is Titik-titik disitu Bisa diisi Dengan nama kalian Masing-masing Nah Coba teman-teman Perhatikan gambar berikut ini Ada sebuah gambar Matahari baru terbit nih Nah Kalau kira-kira Kalau gambarnya Matahari baru terbit Itu suasananya pada apa Iya Pada pagi hari Pada pagi hari Berarti Bagaimana cara mengucapkan Salamnya Kepada seseorang di pagi hari Selamat pagi Bahasa inggrisnya bagaimana Yuk kita simak Good morning Sekali lagi Good morning Artinya Selamat pagi Next Ada gambar Itu mataharinya Udah di atas Berarti Suasananya pada apa Siang hari Betul sekali Kalau di dalam siang hari Kita bagaimana Menyapa seseorang Iya Tentunya Selamat siang Yuk kita simak Bahasa inggrisnya Good afternoon Good afternoon Artinya Selamat siang Oke Next Iya Ada gambar Apa lagi nih teman-teman Wah Bagus sekali ya Masya Allah Gambarnya itu pada sore hari Menjelang malam Mataharinya sudah mau Tenggelam Berarti Menjelang sore Iya Jadi ucapkan Selamat Sore Bagaimana Selamat sore Bahasa inggrisnya Good evening Bagaimana Good evening Selamat sore Tulisannya selamat sore ya Next Ya Ada gambar Apa ini teman-teman Wah Banyak bulan Banyak bintang Ada bulannya juga Iya Berarti ini Malam hari Apa bahasa inggrisnya Selamat malam Iya Good night Apa teman-teman Good night Selamat malam Nah itu tadi Macam-macam Tentang Iya Tentang Greetings Salam sapaan Nah selain salam sapaan Kita juga perlu tahu Teman-teman nih Ada salam perpisahan Apa bahasa inggrisnya Perpisahan Iya Bahasa inggrisnya adalah Partings Yuk kita eja bareng-bareng Tulisannya Ada apa Salam perpisahan Parting Salam perpisahan Tinggal-tinggal tulisannya ya Parting Salam perpisahan Ya salam perpisahan Ada apa aja nih Iya Ada seorang anak laki-laki Yang melambaikan tangan Nah gimana Ada apa saja Yuk Tirukan setelah Ustazah Goodbye Goodbye Artinya Selamat tinggal Ya ada See you Sekali lagi See you Sampai jumpa Ya itu tadi Dua kalimat Mengenai Partings Yang artinya apa Teman-teman Salam perpisahan Ya Good Oke Nah Kalau sudah tahu Tentang greeting And parting Come on Let's sing about Greeting And parting Kita nyanyi bareng-bareng Yuk teman-teman Lagu tentang Salam perpisahan Dan salam Sapaan Kita mulai ya One Two Three Good morning Selamat pagi Good afternoon Selamat siang Good evening Selamat sore Good night Selamat malam Goodbye Itu Selamat tinggal See you Itu Sampai jumpa Iya Dan yang terakhir Adalah Nice to meet you Senang bertemu Kamu Tapi maaf ya Ustaz Lupa nih Nulisnya disini Tapi tidak apa-apa Oke Thank you Teman-teman Semua Kita cukupkan Sekian ya Pelajaran kita Pada hari ini Dengan baca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Hiropil Alamin Nah teman-teman Tadi kita sudah Mempelajari Tentang bab Greetings Alam Sapaan Dan parting Salam perpisahan Sekarang Waktunya kita Menyanyikan lagu Greeting and parting ya Yuk Tirukan setelah Ustazah Sudah siap? Oke Kita mulai ya One Two Three Good morning Selamat pagi Good afternoon Selamat siang Good evening Selamat sore Good night Selamat malam Goodbye itu Selamat tinggal See you itu Sampai jumpa Nice to meet you Senang bertemu Denganmu Denganmu Well friends Everywhere you are Don't forget to say Greetings and Parting ya Dimanapun kalian berada Jangan lupa salam Oke Nah Tadi salamnya ada apa saja Yuk coba sebutkan Ada apa saja Tadi yang pertama Good morning Lalu Good afternoon Good evening Good night Good night Kemudian partingnya ada apa saja teman-teman Ada goodbye Ada see you Oke teman-teman I think that's all for our lesson today Let's reciting Hamdallah together Yuk kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan baca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you